Alhamdulillah akhirnya telah resmi jadwal rilis untuk penyaluran BLT sebesar 600 ribu rupiah yang akan dimulai pada hari Jumat dan berakhir tanggal 25 April tahun 2024. Simak jadwalnya dan ini tentunya sangat berguna bagi masyarakat terhormat KPM yang memanfaat yang saat ini sedang mengalami beban yaitu kenaikan harga kebutuhan pahang pokok yang saat ini masih belum berjaga. Kira-kira bagaimana jadwalnya dari daerah mana saja itu dan simak videonya hingga tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Anda ketahui bahwa jadwal penyaluran BLT sebesar 600 ribu rupiah telah rilis oleh kantor POS. Nah tentunya perlu Anda gerisbawahi bahwa bantuan langsung tunai atau BLT yang dimaksud ini bukanlah bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan yang hingga hari ini tentu belum ada kabar kejelasannya. Karena sekali lagi untuk BLT mitigasi risiko pangan ini penyalurannya katanya ini akan diundur kembali. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartanto di rapat ya sidang untuk sidang sengketa pilpres di MK disampaikan bahwa untuk BLT mitigasi ini sekali lagi penyalurannya adalah untuk alokasi bulan apel Mei Juni ya sehingga untuk Januari-Gaburi-Maret sepertinya gagal total. Nah BLT 600 ribu rupiah ini adalah bantuan langsung tunai untuk sembako yang disarankan oleh PT POS Indonesia dan istilahnya untuk KPM yang disarankan oleh KKS ini istilahnya adalah BPNT atau bantuan pangan tunai. Nah untuk yang melalui kantor POS Indonesia sendiri ini tidak disebut sebagai bantuan pangan non-tunai karena penyalurannya langsung tunai sehingga disebut BLT untuk program sembako. Oke untuk jadwal yang telah rilis adalah Kabupaten Banyongi, Jawa Timur. Di sini saya sudah memiliki jadwal dan silakan Anda cimak mulai harinya yaitu akan dimulai pada hari Jumat tanggal 19 April yang akan dimulai di 4 kecamatan yaitu kecamatan Belimbing Sari, Bogojampi, Wongsorojo, dan juga kecamatan Serono. Hari Jumat ya 19 April. Lalu langsung Sabtu Minggu Libur langsung beralih ke hari Senin tanggal 22 April yaitu untuk 5 kecamatan ada kecamatan Singojuru, ada Sempu, ada kecamatan Kahbat, ada kecamatan Songgon, dan ada kecamatan Purwoharjo. Lalu hari Selasa tanggal 23 April yaitu untuk kecamatan Siliragung, ada kecamatan Pekesanggaran, ada kecamatan Tegal Sari, ada kecamatan Bangorejo, ada kecamatan Genteng, dan ada kecamatan Gambiran. Lanjut di hari Rabunya tanggal 24 April, di sini ada 5 kecamatan Kembali yaitu kecamatan Muncar, Kali Baru, ada Blenmor, ada Celuring, dan juga ada kecamatan Tegal Gelimau. Dan di hari terakhir tanggal 25 April yaitu hari Kamis, ada wilayah kecamatan Banyongi Kota, lalu ada kecamatan Gelagah, ada kecamatan Licin, ada kecamatan Gini, dan juga ada kecamatan Kalipuro. Nah, itu adalah jadwal resmi ya untuk penyaluran BLT 600 ribu rupiah Sembako untuk tahap yang kedua, yaitu untuk alokasi bulan April, Mei, hingga Juni tahun 2024. Sekali lagi, BLT 600 ribu rupiah ini bukan BLT mitigasi rasio kupangan, melainkan untuk program Sembako, ya, yang anda yang disarulkan oleh kakak di sini namanya adalah BPNT. Keterangan di 6NG tetap BPNT, namun karena ini disarulkan secara tunai melalui PT POS, maka bunyi nomenklatur penyalurannya adalah tentuan langsung tunai program Sembako, ya, seperti itu. Nah, tentunya untuk wilayah lain di luar Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tempat saya berdugas, insya Allah jadwalnya juga akan rilis, dan anda tinggal menunggu saja pemberitahuan dari desa atau kelurahan masing-masing. Insya Allah untuk hari Jumat, ya, empat kecamatan, Limbing Saito, Kejambiwong, Surjo, Serono, ini besok akan dimulai penyalurannya, insya Allah ya, sore hari nanti, paling lambat malam nanti, ini undangannya akan sampai di masing-masing KPM. Untuk yang lain, tetap menunggu undangan anda, yang jelas jika selama ini status anda di sisi NG ini masih aktif dan valid, maka insya Allah anda akan tetap sebagai penerima membuat program Sembako. Nah, ini juga menjadi pertanyaan karena memang dicek di menu Sisi NG, terakhir saya juga sudah memberitahuan kepada anda bahwa status PKH ini juga sudah SI sebetulnya untuk alokasi tahap yang kedua, April, Mei, Juni, untuk MPT POS. Tapi ternyata yang disalurkan untuk saat ini adalah program Sembako-nya saja yang tersebutnya untuk PKH, kemungkinan besar, ya, di bulan depan atau di bulan Juninya. Demikian mungkinnya informasi yang bisa saya pilihkan di sebuah kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya juga terima kasih bagi anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Sisi NG, lebih-lebih bagi anda yang telah subscribe channel ini. Saya akhiri, Assalamualaikum Wr. Wb.